Selamat pagi, dok. Ya, bisa dinyalakan videonya. Sementara dinyalakan videonya ya. Ya, hari ini kita bersama akan mendengarkan sharing mengenai keutamaan profesi dokter, keteladanan dari dokter Un, seorang pejuang dan pengayung rakyat kecil. Bersama kita semuanya ada Pak Ravando. Selamat pagi Pak Ravando. Terima kasih kesedihan ya. Pak Ravando ini saya akan share sebentar ya mengenai Urikulum Vitae Pak Ravando. Pak Ravando ini adalah seorang calon dokter yang saat ini studinya ada di University of Melbourne mengambil PhD mengenai di Departemen History dan juga saat ini Pak Ravando ini bekerja sebagai juga merupakan Teaching Assistant and Lecture di Departemen History University Gajah Mada dari 2014 sampai sekarang. Pak Ravando ini mempunyai skill di bidang History in Medicine in Indonesia. Dan Pak Ravando ini adalah penulis buku Dr. Un, Pejuang dan Pengayung Rakyat Kecil. Sebelum kita mulai mendengarkan seri, nanti dilanjutkan dengan diskusi. Sebelumnya saya akan menginformasikan kepada semuanya pada saat presentasi. Silahkan dimatikan videonya dan di-mute. Nanti setelah presentasi kita akan masuk ke diskusi, dinyalakan videonya. Dan yang mau bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Atau boleh juga menulis dalam kolom chat. Terima kasih, saya lanjut. Pak Ravando, silakan untuk men-sharingkan tentang napaktilas Dr. Un. Terima kasih banyak, Dr. Imelda. Saya coba izin untuk share screen terlebih dahulu. Ini saya harus buka dulu ini. Selamat pagi, salam sejahtera, dan tentu salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, tentu saya ingin berterima kasih kepada dokteran Ciputra atas undangannya. Dan khususnya kepada Dr. Imelda, dan juga Dr. Hasan, dan juga Dr. Melvi. Tentu ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Jadi saya dapat berbagi di sini. Dan tentu selamat pagi juga untuk kalian semua di sini. Jangan terhebat. Dan tentu dari presentasi pada pagi hari ini, saya berharap akan ada banyak dari kita yang bisa mengikuti jejak dari Dr. Un Bun Ing. Pokok yang akan kita diskusikan lebih dalam pada pagi hari ini. Dan mohon maaf, sebagai disclaimer di awal, Sebentar, ini kok ini sendiri? Jalan-jalan sendiri ini. Screen-nya. Dan sebagai disclaimer di awal, saya bukanlah seorang dokter, saya merupakan seorang sejarawan, seperti tadi juga disebutkan oleh Dr. Imelda. Tapi saya punya concern yang ketertarikan yang sangat besar di dalam dunia sejarah. Pada 2006, ketika saya baru lulus SMA, saya memang punya cita-cita besar untuk menjadi seorang dokter. Namun, lantaran kendala ekonomi, saya harus menggugur cita-cita tersebut. Karena saya sekarang bahagia sekali, karena setidaknya saya masih tetap dapat berbagi dengan teman-teman, para calon dokter sekalian di sini. Saya coba izin untuk jalan sendiri. Berikut merupakan tiga buku yang saya tulis seputar sejarah kesehatan. Yang pertama adalah biografi dari Dr. Unbun Ing, yang mana akan kita lakukan ini. Lalu yang kedua adalah sejarah dari rumah sakit Martin Nirmala, yang berdiri pertama kali pada tahun 1929, dengan nama Tionghoa Isha. Lalu yang terbaru adalah buku mengenai pandemi flu Spanyol, tahun 1918-1919, yang mana juga terjadi begitu masif pandemi ini di Indonesia, atau yang kala itu dikenal dengan nama Hindia Belanda. Dan diduga sekitar 1,5 sampai dengan 4,37 juta jiwa menjadi korban keganasan dari virus H1N1, yang pada kala itu menyerang hampir seluruh dunia, dan membunuh sebegitu banyak, dan menjangkiti hampir 3 per 4 dari populasi dunia kala itu. Dan kalau melihat pola penyebarannya, tanggapan dari pemerintah kolonial Belanda pada saat itu, hingga kemudian respons masyarakat, maka kita akan melihat ada begitu banyak sekali pola dan kemiripan antara pandemi flu Spanyol dengan apa yang terjadi pada saat ini. Mungkin kapan-kapan saya bisa cerita tentang hal ini lebih mendalam. Namun dalam kesempatan kali ini, ini kok jalan-jalan terus jalan sendiri ya? Saya mungkin perlu matikan ininya dulu nih. Slash show-nya atau? Mungkin saya bisa minta bantuan Mas Abi atau Pak Johan, ini harus disetting di magian mananya ya? Apakah masih jalan sendiri ya? Bentar, saya coba lihat dulu. Iya, masih nyala sendiri, jalan sendiri dia. Nah, sesiennya kali ya. Boleh di-siap Pak Havando. Iya, tapi ini dia jalan sendiri. Tadi saya belum pencet, tapi dia udah transisinya langsung. Iya, nanti dia. Oh ya, coba ini. Saya udah coba ini. Coba. Oke, saya coba lagi. Mohon maaf, atas adalah teknisnya. Oke, dalam kesempatan kali ini. Nah, tuh jalan sendiri dia. Pak Havando, di-siap nanti kita yang tampilkan ya. Oh, oke. Nah, berarti lewat chat aja. Boleh. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. 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 itu berjalan dengan mulus, jadi prosesnya itu sangat berblit-blit, sangat rumit, birokrasinya itu sangat ribet sekali. Jadi berdasarkan wawancara saya dengan Pak Unaidi Yusuf, yaitu pendiri dari perusahaan farmasi terbesar di Solo, yaitu Conimex, yang juga menjadi pengurus dari rumah sakit Dr. Un. Jadi beliau bercerita bahwa ia memperjuangkan proses pergantian nama ini, hingga kemudian berhasil go pada akhirnya tanggal 30 Oktober tahun 1983, kemudian nama rumah sakit Manti Kausala ini berubah menjadi rumah sakit Dr. Un. Lalu kenapa sih kemudian para pengurus ini bersikuku untuk melakukan pergantian nama tersebut? Sebenarnya seberapa penting sosok Dr. Un bagi rumah sakit ini, dan juga bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, dan sebenarnya bagaimana juga kiprah dan upaya dari Dr. Un untuk menyehatkan Indonesia, khususnya masyarakat di Solo, dan beberapa pertanyaan inilah yang kemudian akan saya coba untuk jawab di dalam diskusi kali ini. Jadi Dr. Un itu dilahirkan di Salatiga pada tanggal 3 Maret 1903, dan ia merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, jadi kedua orang tuanya itu bernama Un Huy An dan juga Tan Chit Nyo, memiliki usaha perkebunan yang sangat besar. Jadi perkebunannya itu, paling besarnya itu adalah perkebunan tembakau, jadi asetnya itu mementang dari Salatiga hingga ke Wonosobo. Dan seperti layaknya keluarga Tionghoi pada masa itu, jadi Un Bun Ing itu, sejatinya sudah diproyeksikan untuk meneruskan bisnis keluarga ini, karena sudah bertahan selama beberapa generasi. Jadi Dr. Un ini dianggap sangat cakap, dan dianggap kedua orang tuanya itu punya jiwa untuk kemudian sangat rapi, sehingga kemudian dia support untuk meneruskan perkebunan ini. Tentu kalau misalkan dia mengambil keputusan tersebut, ia tentu akan memiliki masa depan yang lebih terjamin, karena perusahaan perkebunannya sangat-sangat besar, jadi suplainya juga sangat luar biasa pada saat itu. Tetapi kemudian Dr. Un memutuskan untuk memilih jalan yang berbeda. Jadi dirinya itu sedari awal memang sudah berkeinginan untuk menjadi seorang dokter, dan kemudian inspirasi tersebut ternyata dia dapatkan dari sang kakek yang merupakan seorang sinsi, kenamaan di Salatiga. Jadi semakcilnya itu, si Bun Ing itu kerap menyaksikan bagaimana si kakek mengobati pasiennya dengan menggunakan rambuan tradisional dari Tiongkok. Dan dalam usia tujuh tahun, Dr. Un itu bahkan sudah hafal berbagai jenis tanaman herbal dan juga obat-obatan yang diramuk pakeknya. Jadi dia tahu laci-lacinya itu di mana saja, karena dia kerap diminta tolong juga oleh pakeknya untuk membantu melayani pasien. Namun ternyata ada satu momen yang kemudian begitu membekas dan tertatri di hati Dr. Un, sehingga kemudian dia memutuskan untuk memilih jalan menjadi seorang dokter, yaitu ketika sang kakek itu memutuskan tidak pernah menarik bayaran dari pasien yang diobatinya. Dan ketika si Bun Ing kecil ini menanyakan perihal tersebut, sang kakek kemudian menjawab bahwa Tuhan akan memberikan rezeki kepada kita selama tangan kita itu melayani, selama hati kita itu dipenuhi dengan rasa cinta. Dan sejak saat itu, Bun Ing pun bermimpi untuk kalau dapat menyembuhkan orang tanpa memusingkan kemudian berapa uang yang ia dapat. Namun ketika pada akhirnya Bun Ing kecil ini memutuskan untuk mengutarakan cita-citanya tersebut kepada keluarganya, keluarga besarnya tentu menolak, dan ketika ia berharap bahwa sang kakek itu akan membelanya, tapi ternyata sang kakek juga tidak menyetujui rencana si Bun Ing kecil ini untuk menjadi seorang dokter. Tantaran sang kakek khawatir bahwa Bun Ing kemudian nanti akan mengambil kesempatan atau mengambil keuntungan dari orang-orang yang sakit, sehingga kemudian membakar orang-orang yang sakit ini semakin menderita nantinya. Tetapi Bun Ing tetap kekeh dengan pilihannya, dan ia menanamkan bahwa tujuannya menjadi dokter itu bukan untuk menjadi kaya katanya, bahwa tujuannya itu bahwa untuk melayani, dan ketika bisa melihat orang sembuh itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi dirinya. Dan tantangan terbesar skala itu tentu adalah bagaimana untuk menekan angka kematian ibu dan anak yang begitu tinggi di berbagai daerah. Jadi tantangan bagi dokter pada saat itu sangat besar. Jadi di samping kemudian memberikan pelayanan kesehatan yang menandang, mereka juga kemudian dihadapkan pada berbagai kesulitan pada saat itu. Salah satu yang paling menonjol, yang kemudian nanti mendorong berdirinya berbagai poliklinik, adalah bagaimana tingginya kematian ibu dan anak di bagai daerah, khususnya di kota-kota besar. Dan oleh karenanya, pilihan menjadi dokter saat itu, bisa dikatakan syarat dengan idealisme. Jadi ada beberapa alasan yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan. Karanya ada begitu banyak penyakit-penyakit ganas, seperti disentri, malaria, dan juga daerah, yang menjaki di berbagai daerah di Hindia Belanda kala itu, mulai dari lingkup kota hingga kemudian sampai ke desa. Dan pada saat itu juga, pilihan obat-obatan itu belum seampuh dan juga sebanyak sekarang. Jadi, kalau kemudian sampai seseorang terinfeksi oleh salah satu penyakit ini, maka bisa dipastikan bahwa hidupnya itu sudah berada di penyakit. Dan dokter tentu akan sangat kesulitan sekali untuk menyembuhkannya. Lalu yang kedua, jumlah tenaga medis profesional dan juga petugas poliklinik masih sangat terbatas. Dan di samping itu juga jumlah institusi kesehatan pada saat itu juga masih belum sebanyak sekarang. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengetahuan masyarakat umum tentang penanganan sakit yang masih sangat rendah. Jadi hal-hal yang kemudian bersifat pelenik, lalu kemudian sampai hal-hal yang kemudian proses edukasinya itu butuh proses yang sangat panjang. Dan ini membantu dokter pada saat itu untuk kemudian mengedukasi menjadi sangat berat. Jadi tingkat literasi hidup pada saat itu juga masih tergolong sangat rendah. Sehingga proses edukasinya itu butuh proses yang sangat strategis. Yang kemudian supaya bisa menjengkau masyarakat kebanyakan dan bisa diterima dengan sangat mudah oleh mereka. Lalu yang keempat adalah gaji dokter. Terutama untuk dokter yang dipekerjakan oleh suatu perkumpulan seperti yang tadi perkuban-perkumpulan yang saya sebutkan di awal, rumah sakit-rumah sakit yang dipekerjakan di tahun 20-an. Jadi dokter yang kemudian bekerja di situ, gajinya itu sangat kecil. Jadi tidak sebesar gaji dari mereka yang bekerja sebagai pangrehteraja atau sekarang kita kenal dengan nama PNS. Dan tidak mengherankan kemudian kalau misalkan dokter yang kemudian memutuskan untuk mengapai suatu perkumpulan, itu biasanya memang jiwa sosialnya itu sangat luar biasa. Dan kemudian dalam perkembangannya kita akan kemudian melihat bahwa bagaimana mereka mengedepankan spirit untuk melayani ketimbang kemudian mengambil uang atau kemudian menarik bayaran dari orang-orang yang kemudian tidak punya. Lalu kemudian faktor kelima adalah asas studi yang sangat panjang itu dari seorang dokter, jadi prosesnya itu panjang, kurikulumnya itu berubah-ubah, sehingga kemudian membuat perjuangan untuk menjadi dokter kala itu menjadi sangat berat. Kembali lagi ke dokter Un, jadi sekalipun Bun Ing ini mendapatkan tentangan keras dari keluarga besarnya, kemudian bersikuku untuk mengejar mimpinya tersebut, mimpi menjadi seorang dokter. Ia pun kemudian memutuskan untuk berangkat ke Batavia, yang sekarang kita kenalkan nama Jakarta, dan kemudian mendaftarkan diri di Stovia, sekolah pedokteran yang sekarang menjadi gedungnya itu menjadi gedung FKUI di Salemba di Jakarta. Dan ia berangkat tanpa restu penuh dari keluarga besarnya. Namun ketika kemudian tiba di Stovia, ini merupakan institusi yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, yang kemudian membentuk pemikiran kritis dari seorang dokter. Jadi di dalam kelas, Bun Ing itu diketahui berkawan erat dengan Muardi, yang sekarang kita tahu sebagai nama salah satu rumah sakit di Solo. Dan kemudian ada juga nama Selamat Iman Santoso, hingga kemudian Muhammad Rum. Sementara itu di luar kampus, Bun Ing banyak berirangkan dokter seperti kemudian ada dokter Kwa Chuan Xiu, yang merupakan pendiri dari rumah sakit Husada, atau yang kemudian sebelumnya itu bernama Yang Seng Yi. Lalu ada Kwekeng Beng, yang merupakan editor dan juga direktur dari surat kabar. Hingga kemudian proses interaksi ini kemudian membentuk pemikiran kritis dari dokter Un, dan kemudian melihat bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar, bagaimana diskriminasi di sektor kesehatan ini merupakan hal yang sangat pelik, yang kemudian harus diselesaikan oleh para dokter ini. Jadi tugasnya sangat berat sekali. Dan pada tahun 1932, dokter Un itu kemudian lulus dari Stovia, dan kemudian menyandang dan gelar dokter di namanya. Dan tadi sempat saya singgung juga bahwa di tahun 1924 berdiri sebuah poliklinik yang sangat inklusif, yang kemudian diperuntukkan untuk melayani orang miskin bernama Yang Seng Yi, yang sekarang menjadi khusus ada, dan ternyata selama studinya di Stovia ini, Bun ingin diketahui terlibat aktif sebagai pengurus Yang Seng Yi, yang terletak di Mangga Besar sekarang. Jadi ia pernah menjabat sebagai sepertansi di sana ketika poliklinik ini hampir kolaps, lantaran depresi ekonomi yang waktu itu mengguncang dunia antara tahun 1929 sampai dengan 1930. Jadi tujuan dari Yang Seng Yi ini adalah untuk menekan tingginya angka kematian ibu dan anak yang begitu parah di Batavia. Tadi teman-teman mungkin bisa melihat dari graf yang begitu terbang antara golongan Tionghoa, terus kemudian Eropa, dan Bumi Putra itu terlihat sangat mencolok sekali. Terutama kalau misalnya merujuk pada angka kematian ibu dan anak. Jadi secara bertahap, Yang Seng Yi ini kemudian berhasil mendirikan poliklinik, dan juga kemudian mendirikan berbagai instalasi medis lainnya, yang kemudian diperuntukkan untuk menyelamatkan orang miskin sebanyak-banyaknya. Dan dikalah kesulitan tersebut, Bun Ing kemudian memutuskan untuk mengemban posisi sebagai sekretaris di Yang Seng Yi ketika para penguruswaman itu menolak untuk terlibat lebih jauh dalam perkumpulan ini, karena menganggap perkumpulan Yang Seng Yi ini tidak lagi dapat diselamatkan. Dan selain Dr. Un, menariknya, di Yang Seng Yi ini sendiri ada nama Dr. Lim Gikyang, yang kemudian nanti pada tahun 29 itu merintis berdirinya Tionghoa Isha, atau yang kemudian kita kenal dengan nama Pantinir Malah sekarang. Jadi Lim Gikyang ini sempat kemudian melayani di rumah sakit Suswi Tionghoa Iwan, atau yang sekarang bernama Adi Usada, dan ia kemudian ikut membantu merintis berdirinya juga. Jadi kemudian saya melihat bagaimana proses interaksi antara dokter kala itu. Masing-masing kemudian saling mengenal, kemudian punya misi yang besar, visi yang besar, bahwa keberadaan mereka itu untuk kemudian menekan kematian yang begitu tinggi. Jadi masing-masing kemudian itu pernah melayani di satu institusi yang berbeda, seperti muter aja gitu circle-nya, dan itu yang menurut saya sangat menarik untuk mengamati pola interaksi mereka pada kala itu. Dan tentu hal yang menarik, oh ini tujuan dari poliklinik yang seni, seperti yang kemudian tercantum di dalam statutannya, bahwa tujuannya itu adalah tingginya angka kematian di Batavia, jadi melalui cara-cara umum dalam perbaikan kondisi kesehatan, dan kemudian salah satunya adalah menjalankan poliklinik, di mana pasien itu dapat ditangani atau diberikan pengobatan secara gratis atau dengan biaya yang sangat rendah. Dan ini menunjukkan beberapa anggota pengurus dan juga dari poliklinik yang CI, jadi ini foto di tahun 26 atau 27, kalau tidak salah, jadi ada dokter Kwa Chuan Xiu itu di tengah, kemudian kalau melihat dari tokoh-tokoh yang kemudian ada di dalam foto ini, kemudian rumah sakit atau poliklinik ini diinisiasi oleh perkumpulan Tionghoa, oleh filantropi Tionghoa, tetapi kita bisa melihat bahwa sangat minggel dan sangat inklusif sekali orang-orang yang kemudian melayani dibaliknya. Jadi ada kemudian dokter Syahaya, ada kemudian dokter Brand, yang merupakan orang Belanda, dan juga ada suster Julaiha, yang kemudian orang Bungi Putra, jadi masing-masing saling kemudian bekerjasama untuk kemudian menekan tingginya kekematian ibu dan anak di Batavia kala itu. Dan tentu hal menarik layarnya dari seorang Bun Ing adalah bagaimana produktivitas menulisnya yang begitu luar biasa. Jadi ia kerap menyalurkan berbagai pemikirannya melalui berbagai platform. Jadi tulisannya itu pun tidak hanya terbatas pada dunia kesehatan saja, jadi melainkan juga merambah ke berbagai tema lainnya, mulai dari imperialisme Jepang, kebudayaan Eropa, dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa bacaan dari seorang dokter Uni itu begitu luar biasa. Jadi dia diketahui juga sangat menguasai beberapa bahasa, bahasa Perancis, Jerman, dan tentu Belanda, dan tentu bahasa Jawa, dan juga bahasa Indonesia. Dan ini yang kemudian mencakrawala seorang dokter Uni untuk kemudian melihat suatu permasalahan itu lebih luas lagi. Jadi bisa lihat dari berbagai perspektif, karena bacaannya juga yang begitu luar biasa. Namun hal ini sebenarnya tergolong lazim pada kala itu, mengingat situasi pada saat itu memang menuntut seorang dokter untuk begitu aktif mengikuti perkembangan politik di Hindia Belanda, dan juga mengikuti berbagai perkembangan atau isu-isu global yang terjadi di berbagai belahan dunia. Jadi tidak mengherankan bila ada begitu banyak pergerakan di Indonesia yang dirintis dan dimotori oleh para dokter. Jadi kalau misalkan di kalangan Bumi Putra kita mengenal ada dokter Sutomo, ada dokter Cipto, tapi di kalangan Tionghoa yang mungkin masih jarang terekspos, itu ada dokter Kwa Chuan Shiu, ada dokter Un Boon Ing, dan kemudian ada berbagai dokter lainnya yang juga punya visi dan misi yang tidak jauh berbeda sebenarnya dengan para dokter Bumi Putra pada kala itu. Jadi selepas kemudian lulus dari Stovia, dokter Un pun memulai karirnya sebagai dokter untuk sebuah poliklinik bernama Gi Sing Wan yang terletak di Kediri. Jadi poliklinik ini dikelola oleh Kwa Chiao Sing Nin Hui atau Perhimpunan Pemuda Tionghoa di Kediri yang juga didirikan dengan spirit untuk menolong masyarakat yang tidak mampu. Dan selama menjadi dokter di Kediri, jadi dokter Un itu dikenal kerap melayani pasien yang kurang mampu tanpa kemudian mengharapkan imbalan apapun. Jadi ia memegang teguh janjinya kepada sang kakek seperti yang tadi sempat dibahas di awal, bahwa tujuannya untuk menjadi seorang dokter itu memang untuk menyembuhkan orang sakit dan bukan untuk memberkaya diri. Dan sebagai contoh juga, di Kediri, dokter Un kemudian bertemu dengan Corrie Jinyo yang kemudian dipersuntingnya sebagai istri. Dan Corrie ini kalau melihat backgroundnya itu sangat menarik sekali karena dia merupakan putri seorang konglomerat yang kenamaan di Kediri, yaitu Jitai Hien. Namun ketika kemudian menjadi di istri dokter Un, ia kemudian rela untuk meninggalkan semua kemewahannya dan kemudian mendukung profesi dokter Un ini dalam segala hal. Jadi ketika kemudian pada akhirnya harus ke Solo, Corrie ini kemudian ikut untuk kemudian menyokong profesi dokter Un ini. Dan setelah melayani hampir tiga tahun di Kediri, dokter Un itu kemudian kembali dipindahkan ke Surakarta pada April 35, di mana ia kemudian menghabiskan lebih dari separuh hidupnya di sini. Dan menariknya, sebelum kemudian ia berkemas menuju ke Surakarta atau ke Solo, dalam pesta perpisahan yang diadakan oleh para penggunus Gisingwan ini, dokter Un menekankan dalam pidato perpisahannya bahwa poliklinik Gisingwan ini harus terus ada untuk menolong orang sakit, terutama untuk mereka yang tidak memiliki uang untuk membayar dokter maupun obat-obatan. Jadi dia tentu berharap sekali ada yang kemudian bisa meneruskan spirit melayani yang ia tanamkan di dalam poliklinik Gisingwan ini. Tapi saya tidak tahu apakah kemudian poliklinik ini masih ada, dan kalau misalkan masih ada pun pasti sudah berubah namanya, tidak lagi menggunakan nama Gisingwan. dan prinsip melayani kemudian diterapkan oleh dokter Un selama di Yang Seng Yi dan kemudian di Gisingwan, kemudian diterapkan juga ketika dokter Un melayani di Solo, bahkan kemudian sampai akhir hayatnya. Jadi di Solo itu image dari seorang dokter Un sebagai seorang dokter sosial atau dokternya orang kecil itu semakin menguap. dan dokter Un itu juga menjadi saksi dari seluruh rangkaian proses transisi kekuasaan di Indonesia. Jadi mulai dari berakhirnya kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, hingga kemudian akhirnya perjuangan di masa revolusi fisik yang berlangsung pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Dan waktu itu situasi Solo sangat chaos sekali, banyak sekali pembantaian orang-orang Tionghoan yang terjadi di sana dan dalam suasana yang penuh dengan kacauan tersebut, dokter Un memutuskan untuk stay. Karena dia tahu bahwa ada begitu banyak orang yang butuhkan pertolongan medisnya. Dan menariknya, dirinya juga bahkan turut andil dalam seluruh rangkaian periode historis tersebut. Jadi penekanan mungkin perlu saya berikan pada masa revolusi Indonesia, tahun 1945 sampai 1949, di mana orang-orang Tionghoa itu kerap ditampilkan berseberangan dengan perjuangan Indonesia atau ditampilkan sebagai kolaborator penjajah atau bahkan hanya sekedar sebagai korban dari revolusi yang ternyata banyak memakan anaknya sendiri atau banyak sekali orang-orang Tionghoa yang terbunuh dalam periode tersebut. Namun menariknya, kisah seorang dokter Un ini ternyata mampu menghapus seluruh stereotip tersebut. Jadi kemudian tidak bisa dilihat serupa gitu karena ternyata ada begitu banyak cerita-cerita yang kemudian sangat luar biasa yang ternyata terjadi di masa revolusi dan salah satunya adalah yang dialami oleh seorang dokter Un ini. Jadi dalam kondisi yang penuh dengan peperangan, bentrokan, kekacauan, dan juga diskriminasi terhadap orang Tionghoa kala itu, dokter Un memutuskan untuk mendukung penuh perjuangan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan pilihan ini tentu bukan tanpa beban dan juga bukan tanpa risiko karena ia tentu paham betul bahwa pilihan politiknya ini dapat melanggut nyawanya atau bahkan idealismenya itu sewaktu-waktu. Namun ternyata keadaannya tidaklah demikian, ia menangkut beberapa kali hampir terluka atau terbunuh dalam berbagai pertempuran tersebut. Di saat puruhara anti-Tionghoa itu meletus di Surakata, nama dokter Un ini justru dielulukan sebagai pakawan, terutama oleh kaum Wong Cilik. Pak Pandu, apakah mau dibantu sama Pak Abi untuk share PowerPoint-nya? Boleh deh, siap-siap dari bagian sini. Terima kasih, Pak Johan, Pak Abi. Bisa, biar bisa full screen ya. Bukan-bukan, maaf, gangguan teknisnya. Dari yang tadi, yang CMI. Terima kasih, Pak Abi. Terima kasih, Pak Abi. Terima kasih. Jadi, kedekatan dokter Un dengan pihak Republik ini tentu tidak luput dari pengawasan Dinas Intelijen Pusat Militer Belanda atau Centrale Militaire Inlichtingen Dins atau CMI dan juga Dinas Intelijen Tentara Belanda yaitu Netherlands Is Indies Forces Intelligence Service atau NEVIS. Jadi, di dalam sebuah laporan yang bertajuk Dokteran di Surakarta atau Dokter-Dokter di Surakarta, nama Dokterun ini termasuk sebagai salah satu dokter yang ternyata mendapatkan pengawasan khusus dari mata-mata Belanda. Jadi, di dalam laporan tersebut, diterangkan bahwa Dokterun ini merupakan salah satu dari sejumlah kecil dokter yang beroperasi di Solo selama periode Perang Kemerdekaan ini. Jadi, dirinya itu pernah menjadi dokter untuk produk rice atau palang merah dan juga menjadi pimpinan dari rumah sakit darurat di Jebres, di Solo. Dan laporan tersebut juga menunjukkan bahwa dalam sehari, Dokterun itu bisa melayani lebih dari 200 pasien di rumahnya. Dan lebih dari setengahnya itu bahkan dilaporkan tidak perlu membayar atau gratis. Dan dirinya juga dipercaya sebagai dokter dari Puromangkunegaran. Dan laporan tersebut juga menekankan sosok Dokterun yang begitu terkenal di seluruh lapisan masyarakat, sangat penolong, dan juga memiliki banyak teman. Dan sangat populer di kalangan pejabat publik. Atau heis populer dari Republikan Amtenaren, katanya, raporan ini. Dan ketika situasi di Solo itu semakin tidak terkendali, pemerintah Republik di Surah Karta pun memutuskan untuk mengevakuasi Dokterun. Namun rencana tersebut ditentang oleh sebagian masyarakat Surakarta. Mereka kemudian menginisiasi semacam petisi yang kemudian memohon agar Dokterun itu tidak dievakuasi, karena keberadaannya itu masih sangat sentral, masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Surakarta. Dan singkat kata, Dokterun pun tidak jadi dievakuasi, tetap tinggal di Surakarta, meskipun suasana di kota tersebut itu terus menerus bergolak hingga penghujung tahun 1949. Dan kisah ini tentu merupakan satu dari segelintir kisah menarik Dokterun lainnya di masa revolusi. Dan masih ada juga berbagai kisah perjuangan Dokterun yang harus melakukan strategi jemput bola dalam mengobati tentara pelajar dan juga tentara-tentara Republik lainnya. Jadi hal ini dilakukan untuk meminimalisir kecurigaan Belanda, jadi ketimbang kemudian si tentara ini berobat ke tempat praktik Dokterun. Jadi Dokterun yang kemudian memutuskan untuk masuk ke Markas Republik untuk kemudian melakukan pengobatan. Lalu ada juga kisah heroiknya dalam menyuplai penicilin untuk menyamu hidup General Sudirman, yang pada saat itu tengah bergerilya, dan juga masih ada banyak lagi. Dan kontribusi Dokterun terhadap tentara pelajar ini, jadi sumbangsih terhadap masyarakat luas, kontribusi terhadap pelajar, membuatnya kemudian dianugerahi saatnya rencana kebaktian sosial dari Pemerintah Indonesia pada tahun 1976. Jadi ada nanti fotonya di slide yang lain. Next, tadi. Lahir dan dibesarkan di Salatiga, lahir di Salatiga kemudian dibesarkan di Salatiga dan juga kemudian menghabiskan masa hidupnya itu di Solo, serta kemudian mengenyam pendidikan Belanda, tidak serta-merta membuat Dokterun itu melupakan akar ketionghoaannya. Jadi upayanya dalam memberikan akses pelayanan kesehatan yang setara bagi penduduk Surakarta, membuat dirinya itu mendapatkan kehormatan untuk kemudian pergi ke negeri luhurnya, yaitu di Tiongkok. Jadi Mao Zedong pada saat itu mengundang langsung Dokterun untuk hadir ke Tiongkok, dan bersama dengan istrinya, serta beberapa tokoh Tiongkok lainnya, ia kemudian berlayar menuju Tiongkok dari Jakarta pada bulan September tahun 1952. Dan selama dirinya itu berada di Tiongkok, Dokterun itu mengandalkan berbagai peninjauan dan penelitian tentang perkembangan kesehatan di Tiongkok, dan ia secara khusus meneliti tentang cara dan upaya RRT dalam mengatasi berbagai kesulitan yang muncul di lapangan sebagai akibat dari blokade yang dilancarkan oleh blok barat terhadap Tiongkok, dan apa yang kemudian ia pelajari tersebut, akan kemudian ia coba untuk implementasikan, untuk kemudian mengembangkan sektor kesehatan di Indonesia. Dan pada media 1960-an, jumlah dokter spesialis di Indonesia itu bisa dibilang itu masih sangat sedikit. Jadi di Surakarta itu hanya ada nama dokter Purwadi, yang dikenal sebagai spesialis obstetri dan juga ginekologi, dan dokter Un sendiri sejatinya bukan seorang dokter spesialis, tetapi di kawalan masyarakat di Surakarta pada saat itu, mereka sudah kadung menganggap dokter Un ini sebagai dokter spesialis galanya. Dan ada satu hal yang begitu unik dan menarik dari praktik seorang dokter Un, yaitu bagaimana dokter Un ini sudah mulai membuka praktiknya itu sejak pukul 3 pagi. Jadi untuk membuktikan hal ini, Julius Purw, mantan wartawan Kompas, memutuskan untuk mengakukan kunjungan ke tempat praktik dokter Un di kawasan Pasar Legi di Solo, dan kemudian ia menuliskan kisahnya ini di dalam majalah Inti Sari di tahun 1976. Dan ternyata apa yang kemudian ia dengar itu terbukti, jadi Purw menyaksikan dengan mata kapalanya sendiri bagaimana sebelum pukul 3 pagi itu para pasien sudah berkerumbun di teras rumah dokter Un untuk menunggu gilil yang diperiksa, lalu tepat pada pukul 3 pagi, dokter Un mulai memeriksa mereka satu persatu sampai kemudian tidak ada lagi pasien yang menunggu atau pasien yang tersisa. Dan begitu diagnosa selesai dilakukan, maka dokter Un kemudian menuliskan resep pada secari kertas, dan menariknya bagi pasien yang tidak mampu membayar, maka biasanya dokter Un itu akan membubuhkan pandatangan atau stempel pada kertas resep tersebut, jadi itu semacam kode untuk apotik di mana kemudian si pasien akan menebus obat dari apotik tersebut, dan biasanya apotik sudah tahu, dan selanjutnya dokter Un kemudian menyarankan pasien untuk menebus resep tersebut di apotik yang ia rekomendasikan, dan dengan pandatangan dokter Un tersebut, maka biaya obat-obatan pasien itu berarti akan ditanggung sepenuhnya oleh dokter Un, jadi pasien tidak perlu membayar spesial pun untuk obat-obatan tersebut. Sementara untuk pasien yang bersedia membayar, maka mereka bisa memasukkan uang ke dalam sebuah kotak, jadi seperti kotak amal gitu yang diletakkan di dekat ruang praktik dari dokter Un. Dan dokter Un sendiri pun tidak pernah menentukan berapa besaran uang yang ia harus masukkan, yang pasien harus masukkan, karena biasanya ia sudah keburu sibuk untuk memeriksa pasien berikutnya. Jadi pasien yang dokter Un tahu berkekurangan, tetapi kemudian tetap ngotot ingin membayar, maka terkadang dimarahi sama dokter Un. Jadi ada banyak sekali kisah-kisah seperti ini, di mana dokter Un kemudian marah dan bilang, apa kamu sudah kaya? Dan turah duit katanya. Jadi singkat cerita, dokter Un kemudian menyarankan agar saham pasien itu bisa menggunakan uang yang rencananya akan disubangkan tersebut untuk kebutuhan yang jauh lebih penting. Jadi tidak mengharankan, bila kemudian sampai akhir hayatnya, tidak tanpa kekayaan berarti yang dimilikinya, ia bahkan masih memiliki hutang ratusan ribu di beberapa apotik, lantaran kerap menggratiskan pengobatan para pasiennya. Jadi saya pernah juga mengunjungi bekas dari ruang praktik dokter Un tersebut, jadi memang sangat sederhana sekali, tidak besar, dan memang tidak ada perabotan atau produk-produk yang berarti. Kalau misalkan pun ada, itu rata-rata merupakan sumbangan dari pasiennya yang mungkin tidak memiliki uang, tetapi kemudian memberikan bayaran dalam bentuk barang. Jadi ada kemudian kris, terus kemudian ada patung, segala macam. Jadi itu seperti pokok antik di ruang praktiknya dokter Un. Dan itu menurut dokter Un, apa yang kemudian dia sudah terima, apa yang kemudian pasien itu sudah berikan kepada dia, sebagai bentuk penghargaan, itu harus dipajang semua. Jadi kemudian itu bukan kayak ruang praktik, katanya, malah lebih ke tokoh-tokoh barang antik, menurut penukturannya. Nah, next tadi. Nah, saking ampuhnya teknik pengobatan yang diterapkan dokter Un, jadi beberapa pasien itu percaya bahwa dokter Un itu memiliki semacam kemampuan lebih, ketika kemudian memeriksa pasiennya. Jadi anggapan tersebut itu munjung karena keampuhan diagnosis dan juga pemilihan obat yang dilakukan oleh dokter Un. Jadi dalam beberapa kasus, dokter Un itu hanya perlu melihat wajah sang pasien untuk tahu penyakit yang diterita oleh pasiennya tersebut. Jadi mungkin jam terbang juga berbicara juga di sini. Dan saking panatiknya, orang-orang dengan kemampuan medis dokter Un, jadi beredar berbagai klinik, isu-isu klinik, dan juga kepercayaan yang sebenarnya dokter Un juga tidak setuju terkait dengan hal tersebut. Jadi ada yang kemudian percaya bila resep dokter Un itu kemudian dibakar dan diminum, maka sang pasien itu bisa sebu. Ada juga yang kemudian sampai bersugesti bahwa hanya dengan melihat wajah sang dokter saja, mereka sudah merasa lebih baik. Jadi hal-hal seperti ini begitu kuat di kalangan masyarakat Surakarta pada kala itu. Next, Pak Abi. Jadi metode pengobatan ala dokter Un ini, jadi buka praktik dari jam 3 pagi sampai kemudian pasiennya habis, itu dilakoni hingga awal tahun 70-an. Namun lantaran tidak pernah memperhatikan kesehatannya sendiri, kondisinya pun kemudian drop. para kolega dan keluarga dokter Un pun mendesak sang dokter untuk kemudian mengurangi jadwal praktiknya. Namun pada awalnya dokter Un tetap bersikukuh untuk kemudian melanjutkan praktiknya itu setiap hari, tetapi setelah mengalami desakan sana-sini, dokter Un pun pada akhirnya berkenan untuk membatasi jadwal praktiknya menjadi 2 hari dalam seminggu, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Sekalipun pada prinsipnya, ia tidak pernah sampai hati untuk menolak setiap pasien yang datang ke rumahnya, meskipun itu sudah di luar jam praktik. Sebab bagi seorang dokter Un, jikalau seorang dokter benar memiliki hati nurani, tidak mungkin ia membiarkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, terus menerus larut-larut dalam kesukaran. Bukankah kewajiban utama seorang dokter adalah menolak pasien? Jadi ini merupakan kalimat yang dituturkan oleh dokter Un kepada Pak Pur, dan kemudian dimuat di manjala inti sari. Sebab bagi seorang dokter Un, tidak ada yang kemudian bisa menggantikan kegembiraan seorang dokter, selain melihat pasien yang ditanganinya itu bisa beraktifitas seperti setiap kalah. Next, Pak Adi. Sebelum meninggal, dokter Un itu berpesan agar jenazahnya itu lebih baik dikremasi, dan abunya kemudian dilarung di sungai Bengawan Solo. Jadi pilihan ini sebenarnya bukan tanpa sebab. Jadi beliau khawatir bila kemudian nanti makamnya itu akan dikultuskan dan kemudian dijadikan sebagai tempat-tempat ritual tertentu. Jadi kemudian dengan dilarung, maka kemudian ia berusaha untuk kemudian menghindari hal-hal tersebut. Dan permintaan terakhir dokter Un tersebut kemudian disanggupi oleh pihak keluarga, dan dokter Un pada akhirnya berpulang dalam usia 79 tahun pada 30 Oktober 1982. Next, Pak Adi. Ini abu dari dokter Un setelah proses kremasi yang kemudian setelahnya itu dilarung di sungai Bengawan Solo. Next. Dan harian suara merdeka mewartakan meninggalnya dokter Un itu dengan sebuah berita yang bertajuk. Dokter sosiawan dan tak pernah menerima pembayaran pasien. Sementara Kompas kemudian mengulas kembali kisah dan kiprah dari dokter Un ini. Naseraya berharap akan banyak bermunculan para dokter Un muda yang kemudian meneruskan kiprahnya. Jadi ia dilepas kepergiannya itu oleh puluhan ribu masyarakat Solo. Jadi masyarakat kemudian berbaris menyemuti daerah pandang sapi dan kemudian turut membawa jenazah dari dokter Un ini ke krematorium Tong Tiongting di Solo untuk kemudian di kremasi. Next, Pak Adi. Dan ini yang menurut saya juga sangat menarik adalah bagaimana bentuk penghormatan terakhir atas jasa-jasa dokter Un ini yang kemudian dilakukan oleh Puro Mangkunegaran. yang secara khusus itu menggelar prosesi upacara khusus untuk melepas jenazah dokter Un. Dan di dalam upacara tersebut Sri Paduka Mangkunegoro ke-8 bertindak sebagai inspektur upacara sementara para abdi dalam mendapatkan kehormatan untuk mengusung jenazah dokter Un menuju ke tempat perabuan di Tiongting. Dan wali kota Surakarta pada kala itu yaitu Sukakbo Prawiro Hari Sebroto memimpin langsung prosesi mengheningkan cipta dan ribuan pelahiyat memenuhi sisi-sisi jalan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang dokter. Next. Nah ini ribuan orang yang menyebut di sekitar kandang sapi untuk melepas kepergian dokter Un. Jadi jaraknya itu kalau dari rumah sakit dokter Un kandang sapi sampai kemudian ke Tiongting itu cukup jauh gitu beberapa kilometer tetapi masyarakat itu berbaris gitu menyemuti untuk kemudian melihat terakhir kalinya jenazah dari dokter Un. Next. Ya ini dibawah di dalam ambulans dan kemudian diiringi oleh para suster dan juga dokter dari rumah sakit Pantikosala pada saat itu. Dokter Un dan Puro Mangkunegaran ini sebenarnya memiliki hubungan yang sangat unik dan sangat menarik gitu. Jadi hubungan diantara dokter Un dan juga Mangkunegoro ini kerap kemudian dipandang sebagai hubungan bapak dan anak atau dipandang sebagai hubungan yang sangat kerap yang kemudian tidak terpisahkan. Jadi hubungan emosional dan juga profesional itu terjalin begitu erat diantara Mangkunegoro mulai dari Mangkunegoro ke-8 sampai kemudian Mangkunegoro ke-8 punya anak yaitu Mangkunegoro 9 itu menjadi anak angkat dari dokter Un dan sejak tahun 1944 pada masa penundukan Jepang dokter Un itu memang diminta untuk menjadi dokter pribadi dari Puro Mangkunegaran dan posisi itu terus dia emban sampai kemudian akhir hayatnya. Dan di samping itu ia juga dipercaya menjadi dokter pribadi dari Gusti Nurul dan ia juga dipercaya untuk menangani kesehatan dari keluarga besar Mangkunegaran jadi mulai dari Putra Sentana sampai kemudian pegawai-pegawai Mangkunegaran dan tadi sempat saya sebutkan bahwa ia menjadi ayah angkat dari Mangkunegoro ke-9 dan ia juga memberikan nama Wiyi kepada Mangkunegoro ke-9 jadi kalau misalkan melihat aktenya itu namanya itu Wiyi Sujiwo yang merupakan nama asli dari Mangkunegoro ke-9 ini next nah ini beberapa prosesi atau bagaimana berbagai kegiatan yang dilakukan oleh dokter Un di Puromangkunegaran beberapa diantaranya misalkan perayaan ulang tahun dokter Un yang kemudian kerap juga dilakukan di Puromangkunegaran ini next nah ini perayaan ulang tahun ke-60 dari dokter Un yang dilakukan di Puromangkunegaran dan dihadiri oleh berbagai tokoh yang sangat penting pada kala itu dari Surakarta dan sekitarnya next nah ini beberapa foto lainnya next lagi next lagi nah berkat dedikasi dokter Un kepada keluarga Puromangkunegaran dan juga tentunya kepada penduduk Surakarta maka pada 11 September 1975 Puromangkunegaran itu mengandunggerahkan gelar Kanjeng Radentumenggung atau KRT Obi Dharma Husodo kepada dokter Un gelar yang mana kemudian dinaikkan menjadi Kanjeng Radenastumenggung atau KRMT Hario Obi Dharma Husodo pada Puromangkunegaran dan di sebelahnya itu ada foto satelencana kebanggaan sosial yang mana diinisiasi oleh para ex-tentara pelajar yang kemudian ketika kemudian selesai perang mereka memiliki banyak yang kemudian menetapi sektor-sektor strategis di dalam pemerintahan dan merasa kemudian bahwa mereka mendapatkan begitu banyak bantuan dari dokter Un maka mereka kemudian memutuskan untuk menginisiasi satelencana kebanggaan sosial ini untuk kemudian diberikan kepada seorang dokter Un next dan setahun setelah meninggal dokter Un tepatnya pada 30 Oktober 83 nama sang dokter kemudian diabadikan sebagai nama rumah sakit di Solo guna menggantikan nama Pantikosala dan sejak menariknya sejak 1950-an dokter Un telah dipercaya untuk memimpin rumah sakit yang saat itu masih bernama Jiseng Yan sehingga kalau misalkan kita berbicara mengenai sosok dokter Un maka masyarakat selain kemudian menyebutnya sebagai dokter orang kecil maka kerap mengasosiasikan dokter Un dengan salah satu maha karyanya yang begitu luar biasa yaitu pelayanan rumah sakit untuk orang miskin dan sebenarnya cikal bakal dari rumah sakit dokter Un ini itu bisa dilacak hingga ke tahun 1933 jadi pada saat itu kondisi kesehatan di Solo itu begitu memprihatinkan pelayanan kesehatan itu sangat mahal dan sangat diskriminatif sehingga membuat angka kematian di daerah tersebut itu begitu tinggi dan untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut pada 29 Januari 1933 jadi Perhimpunan Pemuda Tionghoa atau Wajau Sining Pui bersama-sama dengan segelintir filantropi Tionghoa yang ada di Solo kemudian berinisiatif untuk mendirikan sebuah poliklinik yang terbuka untuk semua pasien yang berasal dari berbagai macam latar belakang dan dana awal dari pendirian poliklinik ini itu berasal dari pinjaman sebesar 50 golden yang kemudian diberikan oleh 8 filantropi Tionghoa jadi ada sekitar 400 golden yang diperuntukkan untuk operasional awal dari poliklinik ini dan kemudian ada juga berbagai sumbangan dari masyarakat luas untuk kemudian menopang kinerja dari poliklinik ini dan pinjaman sebesar 50 golden tersebut pada akhirnya tidak pernah ditagih oleh mereka yang menyumbang hingga kemudian statusnya itu berubah menjadi sumbangan dan bisa dibilang bahwa poliklinik Ji Seng Yan ini merupakan unit kesehatan pertama yang didirikan oleh orang non-Eropa yang ada di Surakarta dan menariknya bagaimana poliklinik ini meskipun diperakarsai oleh perimpunan Tionghoa namun ada juga nama-nama seperti dokter dokter Belanda dan juga dokter Supardi yang punya kontribusi luar biasa dalam perkembangan awal-awal dari poliklinik ini dan harian orang miskin di ini waktu sukar buat cari suap nasi saja sudah susah apalagi buat bayar ongkos dokter dan bayar obat katanya jadi keberadaan dari poliklinik ini tentu menjadi terobosan yang sangat luar biasa pada kala itu untuk masyarakat di Solo dan sekitarnya setelah resmi berdiri berbagai terobosan kesehatan itu pun dilakukan oleh poliklinik Ji Seng Yan ini antara lain kemudian pengadaan vaksinasi cacar jadi bekerjasama dengan Birokonsultasi cacar yang ada di Surakarta jadi target utamanya jelas bahwa vaksinasi tersebut harus diperumpukan untuk anak-anak terutama untuk mereka yang tinggal di pelosok-pelosok kampung dan di samping itu Birokonsultasi ini juga secara rutin memberikan penyuluhan kepada kaum perempuan tentang bagaimana cara merawat diri ketika hamil melahirkan pasca melahirkan dan sebagainya dan hal ini terus dilakukan untuk menekan jumlah kematian bayi dan ibu hamil yang kala itu memang menjadi ngomok serius untuk masyarakat di Surakarta jadi di tengah keterbatasan jumlah dokter yang beroperasi poliklinik Cisengian ini terus berupaya aktif untuk terlibat dalam upaya-upaya tersebut jadi hampir setiap sebulan sekali diadakan vaksin cacar untuk bayi di samping juga pemberian konsultasi gratis terhadap para kaum ibu dan hal menarik lainnya seperti teman-teman bisa lihat di slide adalah bagaimana penentuan tarif berobat yang berbeda untuk setiap pasiennya yang mana itu didasarkan pada pemasukan bulanan dari sang pasien jadi berdasarkan gaji gitu jadi para pasien yang berobat ke poliklinik ini dikategorikan dalam 4 kombok jadi ada A, B, C, dan D dan untuk pasien yang berpenghasilan kurang dari 10 hulgen per bulannya tidak dikenai tarif untuk suntik ataupun obat-obatan sementara untuk kategori B, C, dan D diwajibkan untuk membayar sesuai dengan nominal yang terlampir dan dana dari pasien B, C, dan D ini kemudian digunakan untuk mensubsidi pasien A next next jadi terhitung sejak tahun 51 poliklinik ini resmi lepas dari Huacau Sinninghui sebelumnya jadi Dr. Un kemudian mengambil langkah signifikan untuk kemudian sebelumnya yang tadi ada aktunya jadi Dr. Un itu kemudian mengambil langkah signifikan untuk kemudian memperakarsai poliklinik ini menjadi sebuah yayasan berbadan hukum jadi berbekal dukungan dan sumbangan awal sebesar masing-masing 5.000 rupiah dari ada 23 tokoh masyarakat seperti yang kemudian teranggir di dalam slideshow termasuk di dalamnya juga ada seorang Arab bernama Ali Muhammad Sunggar yaitu di nomor 19 dan juga seorang Jawa bernama Dr. Kuwadi yaitu di nomor 6 bisa teman-teman lihat jadi poliklinik ini kemudian berubah nama menjadi yayasan balai kesehatan Jiseng Yang yang artinya itu lembaga penolong kehidupan dan masuknya nama Ali Muhammad Sungkar di dalam daftar donatur ini sejatinya tidak terlalu mengejutkan untuk masyarakat Solo pada kala itu mengingat di kalangan masyarakat Arab di Surakarta nama Dr. Oni itu begitu dikenal dan begitu harum bahkan Dr. Oni ini dijuluki sebagai dokternya orang Arab nah uang yang kemudian terkumpul tersebut kemudian digunakan untuk membeli 2 hektare tanah di kawasan Mojo Songo itu sekarang dikenal dengan nama daerah kandang sapi dan pembelian ini pun menjadi langkah penting untuk mewujudkan jiseng Yang ini sebagai rumah sakit yang lengkap dan kemudian pada tanggal 10 Oktober 65 jiseng Yang kemudian kembali mengalami perubahan nama dari Yayasan Balai Kesehatan jiseng Yang jadi Yayasan Balai Kesehatan Pantikosala jadi nama Pantikosala ini diambil dari bahasa sakit yang berarti tempat yang sejahtera atau terdung untuk sembuh dan terobosan signifikan lainnya pun diambil oleh pihak yayasan dengan mengabadikan nama Dr. Oni seperti yang tadi sempat disinggung di awal presentasi bahwa nama dari Pantikosala ini kemudian digantikan dengan nama Dr. Oni mengingat keberadaan dari rumah sakit tersebut tidak lepas dari peranan sentral dari seorang Dr. Oni seperti tadi juga sempat saya bahas bahwa prosesnya pun sangat rumit sangat berbelit jadi tentu tidak mudah untuk kemudian menggolongkan nama Dr. Oni ini sebagai rumah sakit untuk menggantikan nama Pantikosala tersebut namun pada akhirnya tercapailah kesepakatan dan nama Dr. Oni ini kemudian digunakan pada sejak 83 dan nama ini tetap dikenang dan kemudian bahkan mengakar harum di dalam masyarakat dan tetap digunakan sampai detik ini kalau teman-teman tadi mungkin lihat dari ada ada satu bangunan di saya itu merupakan bangunan awal yang didirikan dari sumbangan masyarakat atau kaum-kaum filantropi yang kemudian mendukung berdirinya Jiseng Yan ini menjadi cikal bakal yang sangat penting untuk kemudian Dr. Oni itu bisa berkembang menjadi rumah sakit besar yang kemudian kita kenal seperti saat ini oke next sebagai penutup kita bisa melihat bahwa dari kisah hidup seorang Dr. Oni ini kita belajar luar biasa banyak bagaimana seorang Dr. Oni itu berhasil mendobrak stereotip umum yang mungkin sampai detik ini itu masih kelab kita dengar bahwa pelayanan kesehatan yang layak dan pelayanan kesehatan yang baik itu hanya menjadi milik dari kaum yang berduit saja namun bagi seorang Dr. Oni setiap manusia itu berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam dunia kesehatan dan di bawah kepemimpinannya Dr. Oni pun berhasil mengetahkan sendi-sendi institusi yang profesional yang mengutamakan spirit melayani dengan selalu mengutamakan keselamatan pasien di atas kepentingan lainnya termasuk kepentingan material jadi berbekal cita-cita semangat dan juga jaringan pertemanannya yang begitu luas Dr. Oni mampu mengembangkan rumah sakit antiko salah menjadi rumah sakit yang mapan dan inklusif ini lebih dari sekedar dokter orang kecil julukan yang selama ini mungkin sangat merupakan di dalam dirinya karena Dr. Oni bagi saya itu lebih daripada itu yang sosok pengayong penolong bagi masyarakat jadi ada begitu banyak nilai yang bisa dipelajari dan dipeladani dari sosok seorang Dr. Oni ini seperti misalkan ada dedikasi moral pengabdian kejujuran dan lain sebagainya hingga meskipun sosok Dr. Oni ini telah lama bertulang nama dan warisan yang ditinggalkannya itu masih terus patri di dalam sanubari banyak orang itu jadi kebaikan dan kontribusinya itu terus dikenang oleh masyarakat luas sehingga ketika orang-orang berbicara tentang dirinya hanya kata-kata baik saja yang terucap terima kasih mungkin itu yang bisa saya sampaikan mungkin kita bisa nanti menikus panjang lagi di Q&A saya mohon maaf teknisnya juga saya mohon maaf saya kembalikan ke Dr. Inelda terima kasih Pak Marfando sangat menginspirasi sharing dokter Un dari pasiennya saat kecil sampai ketika beliau meninggal dia sangat menjadi peradan dalam profesi medis sebelum kita mulai dengan tanya-jawab kita dengarkan sebentar berita penting dari library silahkan Pak Abi ya terima kasih Dr. Inelda terima kasih Pak Ravando ini sekilas info dari perpustakaan teman-teman dari FK juga Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini saya sangat ini ya ketika mendengarkan pembahasan dari Pak Ravando ini sangat sangat bangga menjadi orang Indonesia ternyata kita memiliki sosok dokter dan seorang sosok yang sangat sangat bisa kita jadikan teladan terutama bagi rekan-rekan talon dokter di FKUC saya membayangkan lulusan semua lulusan FKUC ini seperti dokter pun ini akan sangat-sangat memberikan dampak yang sangat besar buat bangsa kita terutama di masa-masa pandemi ini saya sampai tadi itu mikir juga dokter ini biasanya ditemui di cerita-cerita fiktif sosok dokter ini biasanya kita temui di cerita-cerita kalau di drama korea itu ada hospital playlist atau di Netflix itu New Amsterdam cerita-cerita yang memang sebuah sosok yang memang gak ada sebetulnya di dunia tapi tetap ada ya dan betul-betul kita harus ini ya teman-teman harus meneladani dan semua teladan yang disampaikan oleh Pak Ravando tadi betul-betul sangat penting untuk seorang dokter mengutamakan orang lain terutama kalau sekarang mungkin pasien BPJS dulu mungkin tidak ada BPJS sekarang mungkin BPJS yang bisa menjadi contoh ini ya pasien dari yang miskin gitu ya nah teman-teman di UC Library sendiri kita juga ada polisi-koleksi yang bisa membantu teman-teman atau mungkin teman-teman ingin lebih tahu lebih dalam tentang dokter Un jadi di perpustakaan Yesus sudah tersedia teman-teman buku dokter Un dan juga ada buku dari Pak Ravando yang lain Perang Melawan Influenza jadi teman-teman sekalian bisa memanfaatkan buku yang ada di library ini sosok dokter Un dan juga perang sorry pandemi full Spanyol ini juga sangat relevan di masa-masa pandemi ini silakan menghubungi library selain itu di perpustakaan juga ada koleksi-koleksi lain yang bisa teman-teman manfaatkan tentang sosok seorang dokter jadi seorang dokter ini memang tidak hanya sebagai profesi saja tapi betul-betul menjadi kehidupan bagaimana membantu orang lain dan juga mengutamakan orang lain itu menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan seorang dokter saya sangat-sangat terinspirasi sekali pagi ini oleh sosok dokter teman-teman karena masa pandemi karena belum bisa belum boleh ke kampus teman-teman tidak usah khawatir kalau ingin meminjam buku perpustakaan bisa memanfaatkan book delivery service teman-teman jadi book delivery service ini melayani teman-teman sekalian yang ada di Jawa dan Bali khusus untuk teman-teman yang ada di Surabaya yang bersih dan Sidoarjo bisa memanfaatkan Grab Express kami perpustakaan selama bulan Juni ini bekerjasama dengan Grab Express ada diskon khusus buat teman-teman yang memanfaatkan layanan kami jadi silahkan teman-teman jika ingin dalam masa-masa ini ingin lebih dalam lagi mengetahui seseorang dokter ataupun meminjam buku koleksi yang lain di luar yang tadi saya sampaikan silahkan monggo langsung saja mengontak kami di kontak person yang tertera di Buesi lewat WA bisa lewat email bisa atau kalau mungkin lagi instagraman boleh langsung berkunjung ke instagram kami juga langsung DM aja Pak saya mau pinjam buku ini apakah ada silahkan langsung ke ik ik uc underscore library atau kalau ada facebook juga silahkan uc library lovers teman-teman ini juga kita ada beberapa event tepatnya yang paling dekat minggu depan ini ada pelatihan literasi informasi untuk teman-teman sekalian yang sedang akan atau akan menjalani tugas akhir ada pelatihan akses e-journal dan juga reference manager Mendeley ini nanti minggu depan silahkan mendaftar teman-teman nanti bisa kita sama-sama belajar bagaimana secara efektif mencari informasi atau koleksi referensi yang tepat untuk karya tulis kita dan juga bagaimana kita memanfaatkan reference manager Mendeley yang bisa sangat-sangat membantu teman-teman dalam penulisan citasi maupun juga daftar pusaka otomatis kita juga ada podcast juga di spotify silahkan berkunjung teman-teman juga ada tiktok silahkan berkunjung juga mungkin itu saja dari perpustakaan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya saya kembalikan ke dokter Kimelga dan Pak Ravando terima kasih terima kasih Pak Abi bagi mahasiswa ingat ya bukunya sudah ada di perpustakaan juga buku-buku lain dan manfaatkan promoget express ya yang sudah ada bagi yang Jawa Pulau Jawa dan Bali juga bisa ya tadi disebutkan jadi silahkan jika ini meminjam buku ya selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab kepada para mahasiswa silahkan ada yang ingin bertanya ada yang ingin berpendapat boleh raise hand dan nanti akan diberi kesempatan atau melalui chat ya biasanya kita kalau diskusi presentasi etik Pak Ravando ini rame karena mahasiswanya ini seneng dan ini adalah hal yang penting akar sebagai profesionalitas yang luhur ini sangat penting ya terima kasih Eugene silahkan bertanya oh ya dokter terima kasih saya ingin bertanya dari cerita dokter Un ini sangat inspirasi mungkin bagi semua mahasiswa kedokteran yang mempunyai mimpi menjadi dokter nah tetapi apakah ada kisah dibaliknya yang membuat dokter Un itu mempunyai hati yang sangat baik dan nurani untuk membantu orang lain tanpa tanpa adanya uang balik gitu gitu Pak jadi apakah ada dia dokter Un juga ada inspirasi orang lain dia pernah menemukan atau pengalaman apa yang membuat dia bisa mempunyai hati seperti itu terima kasih terima kasih langsung dijawab atau gimana dokter Un boleh silahkan langsung ya terima kasih banyak untuk pertanyaannya salah satu yang kemudian mendorong dokter Un untuk menjadi seorang dokter dan kemudian bukan hanya seorang dokter tetapi dokter sosial tadi salah satu encounter atau pertemuan itu adalah ketika ia menyaksikan bagaimana bagaimana si kakeknya si dokter Un itu yang merupakan seorang sinse tidak pernah menarik bayaran dari pasien yang kemudian dia obati dan kemudian dari situ itu merupakan titik pertama titik awal bagaimana dokter Un itu bisa memiliki jiwa sosial yang luar biasa tetapi dalam perkembangannya kemudian meskipun itu sangat-sangat penting tetapi hal lain yang kemudian mendorong dokter Un adalah bagaimana ia menyaksikan diskriminasi kesehatan yang terjadi di berbagai daerah jadi bagaimana kaum-kaum miskin dan kemudian kaum-kaum Tionghoa dan juga kaum Mumiputra itu tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang equal atau yang sama seperti apa yang didapatkan oleh penduduk Eropa misalkan dan di samping itu ia juga melihat tentu bagaimana tingkat kematian ibu dan anak yang begitu tinggi di Surakarta dan di samping itu ketika dokter Un itu menempuh pendidikan kedokteran Nistovia ketika ia kemudian pergi ke Batavia untuk melakukan pendidikan kedokterannya menurut saya itu juga menjadi jadi hal yang sangat penting yang kemudian membentuk spirit melayani yang kemudian membentuk keperibadian dari dokter Un tersebut jadi bagaimana interaksinya dengan para dokter-dokter lainnya yang ada di sana dan kemudian bukan hanya dokter tapi ada banyak sekali penulis dan kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat yang begitu penting yang kemudian juga kerap berdiskusi dengan dokter Un itu menurut saya juga menjadi sangat menjadi kunci yang kemudian membentuk spirit dari seorang dokter Un itu untuk kemudian menjadi seorang dokter sosial yang kemudian berjiwa melayani jadi ada ada sebuah sekuensi yang menurut saya itu cukup menarik dan cukup panjang jadi itu sudah terbentuk ternyata dari masa ketika dokter Un itu sudah membantu kakeknya dan kemudian itu diperkuat ketika ia menepuh pendidikan dokteran di distofia dan kemudian itu semakin kuat ketika kemudian ia menyaksikan sendiri bagaimana begitu timpang kesehatan yang ada di Hindia Belanda yang kemudian mendorongnya untuk untuk kemudian mendirikan misalkan poliklinik atau membantu poliklinik sehingga kemudian dokter Un ini begitu identik dengan rumah sakit pada hingga akhir hayatnya mungkin seperti itu apakah sedikit menjawab oh ya baik Pak jadi dokter Un ini mempunyai sifat empati yang sangat kuat kepada orang lain terima kasih sama-sama ya terima kasih Pak Ravando jadi memang ada satu role model ya kakeknya dari awal tetapi terus terbangun dengan sekuen kehidupannya ya ketika melihat kenyataan bahwa kematian ibu dan anak ketika masuk pendidikan lagi distofia itu akan semakin membangun jadi empati itu memang tidak serta-merta langsung bisa besar ya tetapi itu terbangun berjalan waktu dan itu perlu memang dibangunkan seperti itu ya ya terima kasih pertanyaan baiknya silahkan Pak kalau menambahkan lagi tentu bukan hanya Dorun saja mungkin dokter itu kan sangat identik dengan Solo sebagai dokter sosial di Solo tetapi kalau misalkan melihat kota-kota besar lainnya itu ada juga dokter-dokter yang tentu punya spirit melayani yang sama kalau tadi sempat saya singgung di Batavia ada dokter Chuan Xiu yang juga bisa dibilang sebagai pionir dari dari gerakan untuk kemudian mengubah kesehatan sektor kesehatan di Hindia Belanda itu menjadi lebih baik kemudian di Malang ada dokter Lim Gikiang yang tentu juga punya spirit lain yang sama lalu di Surabaya ada dokter di Ing Tien dan juga dokter Ui Kyao Pik yang juga itu menurut saya sangat-sangat vital juga di dalam proses perbaikan kesehatan dan juga untuk membuka pelayanan kesehatan yang equal untuk masyarakat luas tetapi masing-masing daerah itu biasanya memang punya dokter-dokter yang sangat terkemuka yang punya jiwa sosial dan dalam beberapa hal ternyata mereka itu saling terkonek satu sama lain pernah melayani di satu tempat yang berbarengan dan kemudian menjadi mentor segala macam dan itu ternyata sudah terjadi sejak lama terima kasih Pak Ravando jadi mereka juga ada konektivitas ya Pak jadi saling membangun dalam masing-masing nanti di tempatnya seperti itu ya Pak baik ada lagi yang mau bertanya silahkan sangat menarik kehidupan dokter medis dalam sharing live-nya dokter yang dibawakan oleh Ravando oke baik baik silahkan dok sudah terdengar suara saya terdengar terdengar oke baik terima kasih mohon maaf sebentar jadi kalau kita sebagai seorang profesional artinya kalau kita mengedepankan kata profesional itu sendiri artinya kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk apa yang harus kita lakukan untuk pasien di sini terutama namun kita belajar banyak dari yang disampaikan oleh Dr. Un pada pagi hari ini yang melalui Kak Ravando kebetulan saya dilahirkan juga di rumah sakit Dr. Un Semarang jadi saya baru ternyata Dr. Un ini saya lihat ternyata kenal lahir saya Semarang itu Dr. Un juga baik terima kasih banyak calon Dr. Ravando ini ya Kak Ravando jadi seperti yang kita tahu semua adik-adik bahwa dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kalau kita bekerja dengan hati dengan ketulusan hati dan niat kita yang sangat luar biasa untuk menolong seseorang maka harta itu akan datang sendiri artinya rupiah itu akan datang sendiri kepada kita dalam bentuk yang berbeda sehingga diharapkan dengan adanya ini membuka satu empati kita sebagai seorang profesional sebagai dokter kita memang punya berpikir tentang keluarga kita berpikir kita hidup bagaimana tetapi ada sisi lain yang memang dari hati nurani kita dimana memang kita harus sebagai seorang dokter itu punya keharusan bahwa kita empati kita menempatkan prinsip humanisme kita dengan menghargai orang lain seperti kita ingin dihargai dengan adanya ini ini pelajaran yang sangat berarti sekali dan jujur saja kalau saya katakan bahwa di dalam situasi sekarang ini sangat susah mendapatkan contoh seperti dokter on ada mungkin dokter Lee kalau saya bilang saya lihat dokter Lee saya lihat salah satu dokter Lee tapi untuk mendekati menyamai beliau itu saya rasa susah tapi artinya berusaha untuk seperti beliau itu mungkin kita bisa mulai dari sini dan adik-adik di sini yang ada di UC begitu kalian jadi dokter kalian harus ingat bahwa mengedepankan prinsip penghargai orang lain prinsip otonomi kemudian humanisme itu tetap harus menjadi dua patoan yang harus kita camkan dalam hati kita di samping itu adalah kita sebagai dokter tidak lagi bisa bertindak sewana-wana karena dokter ini menjalankan tugas sesuai dengan profesinya tetapi menghargai pasien itu adalah salah satu bentuk empatik kita kalau kita ada dan satu lagi kuncinya adalah komunikasi kalau ada komunikasi yang baik dengan pasien saya yakin tidak akan ada kendala dalam kita melakukan suatu tindakan pasien itu akan memahami dan mengerti bagaimana dokter itu bekerja dan berusaha seperti situasi saat ini di Surabaya ini pandemi saat ini sangat luar biasa sekali banyak teman-teman kita yang berguguran juga banyak nakes-nakes yang teman-teman kita yang tepar artinya tapi tetap kita berusaha untuk memberikan yang terbaik cuman ada cuman ada apa ya cuman itu bahasa Indonesia tapi ada masalah adalah bahwa kita juga punya tugas untuk mengedukasi masyarakat bahwa dokter gak bisa bekerja sendiri karena tanpa dokter tanpa masyarakat kita bukan apa-apa dan masyarakat tanpa dokter juga bukan apa-apa harusnya dibutuhkan kerjasama yang baik komunikasi yang baik sehingga semua itu tercapai mungkin saya agak menyipang agak jauh dari yang disampaikan oleh Kak Ravando ini mengingat situasi saat ini bahwa kadangkala kita mangel sama pasien atau kita jujur aja situasi sekarang ini yang ada di covid sekarang kita mungkin mangel dengan orang-orang dari Madura karena sikapnya tetapi kita tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka juga punya apa ya satu sisi mereka punya hak untuk biasanya punya hak untuk melakukan apa yang ingin saya lakukan tapi yang harus diingatkan lagi bahwa setiap hak itu jangan sampai melanggar hak orang lain mungkin itu ya Dr. Rimalda jadi intinya dari pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana kita berempati kepada siapapun itu tanpa membedakan dan tetap bersikap profesional cuman satu lagi yang harus diingatkan bahwa dokter itu harus menjaga kesehatannya dokter pun ini sempat lupa tidak menjaga kesehatannya sehingga di hari terakhirnya ternyata kondisinya memburu jadi artinya beliau sakit kan akhirnya jadi sekarang kalau kita merasa bahwa memang kita sakit ya kita harus berhenti gitu gitu ya Dr. Meloda terima kasih Dr. Meloda terima kasih Dr. Meloda atas pandangannya terkait keutamaan profesi medis pada sharing live-nya Dr. Un kita juga ada Dr. Elizabeth bersama-sama Dr. Elizabeth ada pandangan terkait sharing live-nya Dr. Un kepada semua yang hadir di sini silahkan dok terima kasih Dr. Meloda Dr. Rafando salam kenal terima kasih untuk sharing tentang Dr. Un kami merasa bersyukur ya Pak walaupun saya sendiri orang asli Solo dan saya mengenal semua yang diceritakan Bapak mulai nama-nama nama-nama Cina tapi tidak pasti mengucapkan cuman dari keluarga waktu masih ada pakek itu ya kita sudah tidak asing dengan istilah-istilah yang Pak Bapak pandu lagi jelaskan dan kami juga sangat bersyukur tentunya mahasiswa-mahiswa kami juga mudah-mudahan bisa ngerfleksikan dan belajar banyak dari sharing life Dr. Un yang Pak sampaikan hari ini dan mudah-mudahan bisa menjadi penerus di tempat masing-masing dan dalam konteks masa kini karena saya juga melihat tadi Dr. Mehli juga mencermati bahwa zaman sudah berubah mungkin kita juga kehilangan beberapa poin penting yang antara hubungan dengan pasien dan dokter bagaimana dokter harus bersikap dan bagaimana pasien bersikap itu juga menjadi suatu isu yang penting saat ini dan kalau tadi menyimak pemaparan dari Pak Ravando saya merangkum beberapa ya jadi bahwa tokoh ideal Dr. Un ini adalah seseorang yang misinya itu hanya melayani-melayani dan melayani tidak mengharapkan imbalan karena bayat pun masukin kotak jadi walaupun ada platform ada kelas ABCDE tapi bayar pun tidak bukan tujuan utamanya itu mencari income dari profesi dokter nah itu juga penting untuk adik-adik sadari bahwa panggilan kita itu adalah melayani dan saya juga tertarik tadi karena menurut Pak Ravando tadi dokter Un itu sangat luas wawasannya tidak hanya wawasan medis saja jadi diajak ngomong siapapun beliau bisa berinteraksi dan pandangan-pandangan beliau saya rasa cukup diperhatikan dan cukup diperhitungkan oleh mungkin saat itu kaum government pemerintahan sampai akhirnya beliau mungkin dengan mudah bisa melakukan pembangunan rumah sakit walaupun itu juga tentu ada tanda itu juga satu poin penting yang saya cakap bagi adik-adik untuk menjadi dokter masa depan nanti ya tentunya sektor-sektor yang akan kita ada berkomunikasi itu nanti tentunya lebih luas daripada zaman dahulu dan saya juga melihat bahwa seorang dokter Uni ini adalah seorang yang konsisten konsisten dan konsisten dalam segala hal konsisten terutama dalam masa-masa perubahan ada bagai politik ada perubahan politik beliau pun tetap misinya itu melayani pasien itu yang saya highlight dari apa yang dipaparkan oleh Pak Ravanto kiranya itu juga bisa menjadi refleksi buat adik-adik kekatan 2020 ini apa yang bisa diterapkan dan apa yang bisa dimodifikasi di masa sekarang dalam konteks pasien kita yang juga variatif yang sudah internet maingit jadi mereka bisa menggunakan diri sendiri sekarang begitu dokter Imelda terima kasih terima kasih Pak Ravanto terima kasih dokter Elisabeth untuk sharingnya saya melihat kalau di buku panduan kita buku Bertens itu tentang keutamaan dalam profesi medis disitu ada poin-poin apa yang penting dalam keutamaan dalam profesi medis dan kalau saya melihat sharing live-nya dokter Un itu di keluar semua dalam sharing live-nya dokter Un yaitu kesetiaan pada kepercayaan terus compassion-nya terhadap pasien-pasiennya terus bagaimana kebijaksanaan praktisnya menurut saya dokter Un ini adalah seorang inovasi sosial karena zaman dulu kan belum ada BPJS ya tetapi dia sudah bisa menentukan tarif ABCD dan melakukan subsidi silang bagi kelompok A yang tidak mampu membayar jadi inovasi sosialnya keluar justru dalam menyikapi permasalahan kita sendiri kan sudah belajar di desain inovasi kita menemukan masalah apa terus apa solusi kita ide kita untuk menyelesaikan permasalahan sosial tersebut ini sangat relate dengan dokter Un juga bagaimana dokter Un ini justice bagaimana dia bersikap adil jadi dia tidak memandang suku agama siapapun yang datang diterima bagaimana dokter Un ini berani dia berani bersikap terus dia berani mengambil satu komitmen yang mungkin beda dengan dokter-dokter pada zamannya dan bagaimana dokter Un juga mengendalikan diri sehingga dia bisa berinteraksi dengan segala kaum mulai dari kaum kerajaan yang di Surakarta keraton pemerintahan masyarakat umum sampai masyarakat kecil saya bayangkan ketika orang kan paling dilihat kebergunaannya ketika sudah tidak ada ya ketika dokter Un meninggal dia meninggal itu ribuan yang yang mengikuti berarti orang ini sangat dokter Un ini sangat berdampak ya dan integritas dan ini semua dan satu lagi yang di profesi keutamaan medis adalah tidak mengedepankan kepentingan diri ya kalau melihat ya dokter ini sudah umur ya bangun jam 3 pagi secara konsisten demi melayani jadi nilai-nilai itu yang perlu kita tetap aware ya kita tetap sadar bahwa sejatinya sebagai dokter nilai-nilai keutamaan ini kita perlu pegang ya memang mungkin ya tidak semua levelnya bisa sampai seperti dokter Un ya tetapi paling tidak kita tahu dan kita mulai menjalani seperti dokter Un kan juga empatinya itu apa ya bergelombang ya mulai dari role model kakeknya terus mengamati situasi terus masuk studinya itu semua terbangun untuk mengambil satu tindakan yang dia lakukan dan akhirnya berdampak sampai sampai ini disini ada lagi yang mau bertanya ada lagi yang mau mengeluarkan pendapat silahkan kalau tidak ada mohon Pak Ravando untuk memberikan closing statement tentang sharing life dokter Un saya secara khusus tentu berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada dokter Rimelda Pak Johan Bumelvi Bu Elisabeth dan tentu kepada teman-teman semua yang sudah berkenaan untuk mendengarkan dan tadi saya dapat pesan juga dari Pak Johan untuk kemudian menyoroti juga kalau misalkan melihat tadi ada satu tanya yang tadi saya sempat ambilkan di tahun 52 tersebut terlihat bahwa maksud dan tujuan dari berdirinya Jiseng ketika kemudian menyeri padahal itu sebenarnya tidak jauh berbeda ketika kemudian poliklinik ini berdiri pertama kali di tahun 33 jadi tujuannya tentu untuk memberikan pertolongan medis kepada mereka yang membutuhkan tentu salah satu yang kemudian disasar adalah orang-orang miskin yang kemudian tidak bisa mendapatkan penerbangan kesatuan yang layak dan kalau misalkan melihat statuta tersebut sebenarnya kita bisa melihat juga bisa membandingkan dengan statuta-statuta lainnya tadi saya juga tampilkan bagaimana statuta dari poliklinik yang Seng Yi yang sebetulnya tidak jauh berbeda jadi sebelum kemunculan dari rumah sakit dokterun ini sudah ada begitu banyak lembaga-lembaga atau institusi kesehatan kemudian kalau misalkan kita menelusuri dan menelah lebih dalam bagaimana spiritnya itu itu bisa terpampang jelas bagaimana mereka punya visi dan isi yang besar untuk menyehatkan Indonesia dan salah satu yang bisa mereka lakukan adalah dengan dimulai dari daerah masing-masing dan tentu itu sangat menarik dan tidak bisa selama ini itu mungkin sulit untuk mendengarkan kiprah dari dokter-dokter Tiongkok yang selama ini sebenarnya punya kontribusi yang sangat luar biasa tetapi tidak terlalu terekspos dalam sejarah mungkin kita sudah sangat familiar dengan sosok seperti tadi dokter Cipto dokter Supomo dan kemudian dokter-dokter lainnya yang sudah menjadi pahlawan dan menisiasi berbagai pergerakan nasional yang ada di Indonesia tetapi tidak banyak yang kemudian membahas atau kemudian menelaah lebih dalam dokter-dokter Tiongkok atau rumah sakit rumah sakit Tiongkok sehingga mungkin nanti ini juga bisa menjadi salah satu kajian juga untuk ke depannya untuk menelaah lebih dalam lagi dari perkembangan poliklinik hingga kemudian menjadi rumah sakit dan di samping itu juga tentu tadi saya sangat setuju juga apa yang dibilang oleh dokter Melvin bahwa dokter itu mendidikasikan memang seluruh hidupnya untuk melayani pasien tetapi dalam beberapa hal beliau sangat melupakan sangat abai juga dengan kesehatannya sendiri sehingga kemudian menjelang-meninggalnya itu memang sudah sakit-sakitan jadi tentu kita harus bisa menyeimbangkan terutama untuk para calon-calon dokter muda untuk ke depannya tentu empati seperti yang tadi disebutkan oleh dokter Melvin itu sangat-sangat penting sekali spirit melayani seperti yang ditanapkan oleh dokter Un tapi selain menyeimbangkan dengan kemampuan atau kesehatan pribadi itu juga tentu harus harus di jangan sampai kemudian kita menyehatkan orang tapi kita sendiri kemudian sakit jadi harus tahu kemudian kapan-kapan stop setuju sekali tersebut dan mungkin itu sih yang kemudian bisa saya tidak berani untuk menyimpulkan juga tetapi itu yang kemudian bisa saya saya paparkan jadi konektivitas seperti yang tadi disebutkan oleh dokter Imelda itu juga sangat penting itu ternyata kalau misalkan kita melihat sekarang ada namanya forum komunikasi jadi rumah sakit-rumah sakit Tionghoa ini kemudian tergabung di dalam satu wadah yang bernama forum komunikasi dan saya melihat bahwa kelima rumah sakit ini yang tergabung dalam forum ini yaitu ada Adiusada, Lohger, Jokan Di Nirmal dan lain sebagainya mereka tergabung itu tentu bukan suatu kebetulan karena kalau misalkan menelusuri lebih jauh lagi ke belakang lebih dari puluhan tahun silam mereka ternyata itu sudah saling terkoneksi satu sama lain mereka sudah saling bersinergi mereka sudah saling bahu-membahu dan memiliki visi misi dan besar dan memiliki tujuan yang sangat luar biasa dalam menyiharkan Indonesia seperti itu Dr. Imelda, Dr. Melvi dan juga Dr. Elizabeth Pak Johan juga yang bisa saya paparkan selebihnya saya serahkan kembali ke Dr. Imelda Terima kasih Pak Ravando sharing live-nya terus diskusinya dan terakhir tadi statement-nya kita sangat mendapatkan pencerahan mengenai kehidupan keutamaan profesi dokter dalam sharing live-nya Dr. Unia Terima kasih Terima kasih kepada Dr. Mevi Dr. Elizabeth Pak Johan Pak Adi semua mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini kita akan tutup pertemuan ini sebelumnya nanti saya minta tolong di mas